Ini 300 tahun ke atas, kita akan bersihkan karatnya. Nah ini, karatnya udah membatu nih. Ini golok ratusan tahun sampai berkarat ini. Dan ini ditemukannya di? Di Banten. Di Banten, di laut? Ya, di laut. Pedangnya panjang nih. Ini berapa meter, Ki? 1,25 meter. 1,25 meter. Dan dengan handlenya ini? Perunggu itu. Ini ya, perunggu, Ki ya? Perunggu. Handlenya perunggu. Gambarnya naga perpaduan dengan Garuda. Tuh, kayak jaman-jaman kerajaan dulu ya. Tapi tadinya tuh nggak bersih kayak gini, Ki ya? Tadinya karat, karena terlalu lama terpendam. Nah ini udah mulai kelihatan besi hajinya. Oh gitu. Ini sama bahannya sama yang tadi. Berarti tadinya tuh karat kayak yang tadi ya, ini nih. Ini karat kayak tadi, setelah dibersihkan jadi kayak gini. Itu belum selesai proses. Ini belum selesai, Malah. Tapi udah bersih ya? Belum. Oh gitu, misalnya lama ya? Kayak gini nih, Om. Oh gitu, gitu, gitu. Udah timbul pamor, kemerlipnya. Oh jadi, kalau dia sudah bersihnya kelihatan pamornya ya? Kemmerlip itu ya? Berarti ini bisa kelihatan juga, Ki ya? Bisa. Ntar kita diajarin, ya, bagaimana cara mencuci golok. Dari yang berkarat gini sampai dia menjadi bagus. Setelah dicuci, jadi kayak gini. Ada beberapa yang sudah direndam. Oh ini kayaknya bagus juga, Ki. Apa yang namanya, Ki? Itu kadga namanya. Ini baru-baru direndam ya, habis dibakar. Ini habis dibakar dan baru direndam. Fungsi rendam ini buat apa, Ki? Jadi, Om ini hanya ada di Indonesia dengan senjata model material seperti ini. Hanya ada di Indonesia ya? Hanya harus kita jaga. Harus kita jaga ya. Hanya harus kita campur adukan dengan klinik. Ini yang kadang orang-orang itu ya? Terkadang ya, dicampur adukan sama yang mistis-mistis. Ini ada satu pertanyaan saya nih. Kenapa sih saya ketika misalkan mencium golok yang sudah dicuci itu kayak bau menyan gitu mungkin kata orang. Itu apa ada mistisnya atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencah silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya, Denny Apri Sani dalam channel Youtube Denny Wewe. Dan ini part tiganya, Ki ya. Iya. Teman-teman jangan lupa ditonton part 1, part 2-nya yang kita membahas. Golok-golok bersejarah ya di Museum Golok. Dan ternyata ada lebih banyak lagi golok 700-an, Ki ya. Tuh. Sampai berserahkan. Nggak tahu lagi yang taruh tempatnya. Nah, di sini kita akan proses pencucian karat golok ya sama Mas Agus ya. Karat, terus lalu ada bekas-bekas minyak yang puluhan tahun. Kayak ini nih. Ratusan tahun. Nah, itu ratusan tahun. Ini ratusan tahun ya. Ini golok ratusan tahun sampai berkarat ini. Dan ini ditemukannya di? Di Banten. Di Banten, di laut. Iya, di laut. Ini ditemukan di laut nih. Temukan di laut. Bingung ya gimana cara nemuinnya. Kalian nggak usah mikirin itu, Ki ya. Ntar kita diajarin. Ya, bagaimana cara mencuci golok. Dari yang berkarat ini sampai dia menjadi bagus. Sampai kayak gini, Ki ya. Nah, ini golok apa, Ki? Nah, jadi kayak gini ya. Ini sama, modelnya sama itu. Ini apa tadi namanya? Candum. Ini candum nih. Ini, kalau kita bawa ini zaman kerajaan dulu ya. Di hukumnya lebih berat daripada kita bawa golok biasa. Betul, Ki ya? Betul, daya destroyer-nya dia dua kali lipat dari golok model biasa. Oke, ya. Tadinya berkarat kayak tadi. Kayak gini. Nih, ya. Setelah dicuci, jadi kayak gini. Jadi mohon maaf kalau saya salah megangnya, Ki ya. Nah, ada yang lebih menarik lagi nih. Ini pedang. Pedang. Pedang, coba ya. Pedang. Panjang banget. Iya. Pedangnya panjang nih. Ini berapa meter, Ki? 1,25 meter. 1,25 meter ya. 1 meter seperempat. Betul. Iya. Berat. Berat. Dan dengan handlenya ini. Perunggu itu. Ini ya, perunggu, Ki ya? Perunggu. Handlenya perunggu. Gambarnya naga perpaduan dengan Garuda. Tuh. Kayak jaman-jaman kerajaan dulu ya. Ini ditemukan di mana, Ki? Itu masih di Indonesia. Masih di Indonesia. Tapi tadinya tuh nggak bersih kayak gini, Ki ya? Tadinya karat. Sama. Karena terlalu lama apa? Terpendam. Nah, ini udah mulai kelihatan besi hajinya. Oh, gitu. Ini sama bahannya sama yang tadi. Berarti tadinya tuh karat kayak yang tadi, Ki ya? Ini karat kayak tadi. Setelah dibersihkan jadi kayak gini. Betul. Ki? Itu belum selesai proses. Ini belum selesai, malah. Tapi udah bersih ya? Belum. Oh, gitu ya? Bisa lama ya? Kayak gini nih, Om. Oh, gitu. Gitu-gitu. Udah timbul pamor, kemerlipnya. Oh, jadi kalau dia sudah bersihnya kelihatan pamornya ya? Kemmerlip itu ya? Berarti ini bisa kelihatan juga, Ki ya? Bisa. Oh, iya. Oh, berarti ini masih lama ya? Iya. Apalagi panjang ya? Mas, ya? Oh, gitu. Ini pengetahuan banget bagi saya ini ya. Mungkin teman-teman juga yang masih awam tahu juga. Yang saya nggak habis pikir ini ya. Gimana orang zaman dulu pegang pedang seberat ini sepanjang ini ya? Nggak tahu dia fungsinya buat apa, apa memang buat tempur, apa pajangan ya? Biasanya pada peperangan. Perangan? Peperangan dengan jumlah masa yang banyak dan di pasukan berkuda. Pasukan berkuda ya, karena panjang ya? Panjang. Oke lah, jangan dipikir ya. Berapa beratnya, tingginya, bagaimana cara orang bertempur. Dan kita akan membahas tata cara mencuci, ya? Betul. Saya taruh dulu ini. Maaf. Nah, kita akan membahas cara membersihkan karat ya, Mas, ya? Nah, ini ada satu pertanyaan saya nih. Kenapa sih saya ketika misalkan mencium golok yang sudah dicuci itu kayak bau menyang gitu mungkin kata orang lagi ya? Itu apa, ada mistisnya atau gimana? Kadang ada dua versi. Dua versi. Kadang orang mencapur adukan dengan sisti mistik. Jadi ada penunggunya. Di bumbu-bumbui lah ya. Tapi aslinya? Aslinya sebenarnya kalau saya pribadi material mungkin. Jadi banyak sekali golok-golok zaman dulu yang kandungannya material langka. Oh gitu. Jadi mungkin dari kelebihan material langka tersebut bisa ini, bisa ini. Tapi bau-bau kayak itu tuh cuma pewangi aja atau gimana sih? Kalau kita menggunakan minyak itu biasanya ada yang namanya minyak pusaka. Minyak pusaka ada ya? Fungsinya? Memang minyak juga, bau juga. Oh, memang bau juga. Tapi itu fungsinya hanya untuk melindungi karat. Oh, jadi jangan dibubuh-bubuh dengan mistis ya teman-teman. Karena kalau kita pegang bilahnya seperti ini, besoknya akan timbul karat nih. Oh gitu. Karena dari keringat. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu golok ketika dipegang disentuh dengan jari ya? Dia akan berkarat ya? Betul. Apalagi golok-golok zaman dulu seperti ini sangat rentan karat. Sensitif ya? Nah, makanya kita lumuri minyak singer, bisa tuh minyak cahit atau minyak pusaka lainnya. Jadi intinya yang harum-harum bau, seperti bau menyan itu tuh cuma minyak penghilang karat apa gitu ya? Fungsinya lebih menjaga bilah dari karat. Jangan dibau-bauin mistis ya? Tapi nggak apa-apa lah kalau dia mau berpikir ya? Iya. Banyak versi itu. Banyak versi. Oke, langsanya kita akan proses pencucian ya? Oleh ya, Mas Agus ya? Iya. Oke, teman-teman simak di sini tempat pencuciannya. Nah, ini kan karatnya ratusan tahun nih, Om. Ini ratusan tahun? Iya. Jadi, dia membersihkannya, ini sekitar udah 300 tahun ke atas nih, kalau menurut saya. Ini 300 tahun ke atas? Iya. Ini 300 tahun ke atas, kita akan bersihkan karatnya. Nah, ini karatnya udah membatu nih. Berarti udah parah banget ya? Udah parah, jadi harus dibakar. Berarti ketika bersihkannya ini berapa kali lah kira-kira, Mas? Kali-kali lah. Kalau misalkan sekali bersih itu belum nampak ya? Jadi harus dibakar dulu nih. Karatnya ini harus dicopot dulu. Karatnya dicopot dulu dengan? Dibakar, coba guys, bakar segini. Dibakar. Oke. Pakai itu tuh, perlindung. Berarti ini harus dibakar untuk mencopotin karatnya? Tuh. Dan nggak ngaruh ke besi. Hah? Nggak ngaruh, nggak merusak. Dia nggak akan rusak? Nggak. Nah, pakai itu gus, gus. Kalau dia betal apa? Mental-mental. Oh gitu? Nah, ini bahaya agak. Berarti kita sedikit menjauh ya? Karena dia bisa mental. Akhiratnya, telak! Kok gitu? Beletek. Dia bisa mental gitu ya? Makanya harus pakai amal pelindung. Nah, kena. Kenang muka saya, guys. Oh iya ya? Ya, itu. Berarti memang prosesnya lama ya? Lama ya. Nah, ini harus dibakar sampai bilahnya keseluruhan merah. Nah, baru dia karatnya rontoknya. Baru karatnya rontoknya. Baru kelihatan besinya. Karena ini kan karatnya sudah ratusan tahun. Karatnya sudah ratusan tahun ya? Tuh. Sudah parah banget ini. Parah ya? Atasnya dikit. Berarti satu golok ini aja, guys. Berapa lama ini prosesnya? Tiga hari. Pembakaran doang? Misalnya pembakaran. Kalau pembakaran cepat. Pembakaran cepat ya? Jadi setelah dibakar, direndam. Baru digosok. Dibakar lagi. Sampai bisa tiga kali dibakar. Pembakaran ini fungsinya buat apa? Buat mencopot karat. Oh, oke. Karena karatnya kan sudah... Sudah seperti menyatu sama besi. Melunturkan karat ya pembakarannya. Jadi setelah karat itu kering, panas, kering dia. Dan akan copot sendiri. Oke. Jadi pada saat dia sudah kering, dia akan copot sendiri. Betul. Tuhan hati-hati terkena mata. Bahaya ya. Nah, jadi teman-teman ya, inilah proses pembakarannya untuk merontokkan karat. Jadi makanya hati-hati tadi bisa dia mental-mental lagi ya. Mental dia. Nah, ini salah satu yang sudah terkelupas. Terkelupas nih. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Tuh, ya. Ini tadi ketika dibakar sih, mentalnya. Mental. Berarti lama ya prosesnya. Harus sampai di seber. Harus sampai di seber. Semuanya bilah. Semuanya bilah ya? Nah, setelah pembakaran? Setelah pembakaran berarti direndam. Direndam. Oke. Kita akan lihat perendamannya ya. Apa? Yang ini aja nih yang udah direndam. Nah, ini berarti ada beberapa yang sudah direndam ya? Ada beberapa yang sudah direndam. Ini kayaknya bagus juga. Apa ini namanya? Itu katga namanya. Katga? Ini yang udah jadi. Ini yang baru habis dibakar nih. Oh, ini baru direndam ya? Habis dibakar. Oh, ini ya. Ini habis dibakar dan baru direndam. Iya. Fungsi rendam ini buat apa, Ki? Ya. Fungsi dia direndam buat apa? Karena ini kan dari air kelapa. Dicampur jeruk nipis. Oke, oke. Jadi dia mengandung jad asam. Nah, jad asam itu yang membersihkan karat. Nah, ini karat yang udah dibakar jadi merah. Oh, merah itu buat apa? Udah lunak banget ya karatnya. Kita begini, ilang ya. Oh, tadinya tuh gosong ya, Mas ya? Jadi, nanti hilang, jadi putih aja gitu ya. Oh, jadinya putih. Berarti harus digosok lagi ya? Nah, proses perendaman ini berapa lama? Tiga harian, Om. Perendaman ini tiga hari? Dua atau tiga harinya. Fungsinya tadi? Fungsinya tadi? Ini untuk membersihkan jeruk putih. Oke. Tadi gosong gitu ya? Iya. Jadi dia bersih kelihatan warna aslinya gitu ya? Dan rendamannya itu menggunakan jeruk nipis ya? Betul. Sama kelapa. Iya. Gak ada ramuan lain? Apa ramuan rahasia ini? Ini. 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 Ini banyak jeruk nipis. Nah, jeruk yang udah di peras. Wah, itu jeruk yang udah di peras? Sama apa? Ternyata, Pak. Ini tuak, Pak. Iya, udah kayak tuak. Iya, udah kayak tuak ya? Berarti ini ramuan ya, Mas ya? Ramuan. Ternyata, Aineki. Iya. Berawat golok aja itu sebenarnya mahal ya? Iya. Dia suka yang seger-seger. Suka yang seger-seger. Berapa hijau. Berit-nipis. Oke, berarti proses pembakaran. Terus yang kedua, langsung perendaman. Perendaman, baru dibilas. Lalu dibilas. Oke, dibilas tadi dengan kayak itu? Maksudnya, dibilas gimana sih? Di apa? Perendam lagi. Dicuci, pakai sabun, campur jeruk nipis. Oh, gini ya? Di... Oh, gitu. Jadi dioles selain jeruk nipis. Bakal kelihatan nih, baru. Garis-garis pamor ini. Bisa nggak sih, misalkan dengan channel light gitu? Ya? Dengan sign light, mama lemon, apa gitu. Nggak bisa kalau ini. Ya, harus dengan langsung ke jeruk nipisnya langsung ya? Iya. Jadi, jadi jangan pakai rinso itu jangan, kaya? Jangan. Nggak bisa. Ini baru direndam juga? Iya, itu baru. Itu bagus ya. Baru dibakar ya. Berarti proses perendaman sampai tiga hari, kaya? Tiga hari. Tergantung dari karatnya. Setelah perendaman, diapain lagi? Setelah perendaman, baru dicuci. Setelah perendaman, baru dicuci lagi. Oh, dibilas. Dibilas. Terus? Ada ya, bisa dilihat di kamar mandi cara nyucinya. Kita langsung ke kamar mandi aja, kan? Iya. Cara pencucian, ya? Oke, kita langsung melihat cara pencuciannya. Jadi, pertama, dibakar, kedua, direndam, ketiga, dibilas. Oke. Pilih-pilih dulu ya, Mas, ya? Ini yang mau dibilas ya? Ini masih gosong ya? Tuh aja kecil tuh. Eh, ini. Itu batik. Oke, kita akan bilas. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah mau proses bilas, Mas, ya? Iya, bilas. Bilas yang telah tadi setelah dibakar, direndam. Sekarang proses ketiga, yaitu bilas atau pembersihan. Iya, dibilas. Supaya air jeruknya hilang. Supaya air jeruknya hilang. Tadi direndam air jeruk sama air kelapa. Nah, ini menggunakan apa aja nih alatnya nih? Ini sabun, sabun colek. Bebas lah ya, sabun apa aja ya? Ditaruh. Terus ditambahin air jeruk. Sabun sama air jeruk? Iya. Itu jeruk murni ya? Air jeruk murni ya? Jangan dicampur. Jeruk nipis gitu ya? Nggak terus yang udah direndam. Ini tadi yang sudah terang. Oh, disikat pakai jeruk nipis. Sikat aja pakai jeruk. Berarti untuk menghilangkan aroma jeruknya dengan jeruk juga ya? Ini biasanya yang bekas bakaran. Oh, bekas bakaran. Supaya cepat hilang dulu. Baru di ores. Oh, campuran sabun sama jeruk tadi? Hmm, gitu. Di oles. Nanti di jamin dulu. Oh, kira-kira lima menit lah. Kira-kira lima menit. Setelah itu? Setelah itu baru disikat. Bersikat. Disikat. Disikat. Ini yang baik kelihatan ya. Tapi ini harus berulang-ulang ya? Iya, biasanya. Sampai ya. Hmm, bersih ya. Nanti sudah ini selesai? Sudah ini langsung dikeringin. Dikeringin di? Di depan. Di depan lagi. Oke. Nah, tadi adalah proses ya. Cara merawat, menghilangkan karat. Dan ternyata gampang-gampang ribet. Susah ya. Lama prosesnya, Mas. Tadi juga sudah dijelaskan kikumbang. Sama sudah dipraktikan oleh Mas Agus juga ya. Prosesnya yang pertama tadi, pembakaran. Pembakaran. Pembakaran ini berbahaya juga ya? Berbahaya jika karatnya. Kalau pembakaran itu yang karat di atas ratusan tahun. Jadi kayak tadi ya, golok yang ratusan tahun itu ketika dia berkarat, itu sulit sekali. Dibakar. Dibakar juga. Bisa nyerang kita juga? Bisa nyerang kita. Jadi setelah pembakaran, perendeman. Perendeman tadi sekitar tiga hari ya. Dengan air jeruk nipis, air kelapa ya. Itu ramuan kikumbang nih. Setelah direndam, dibilas. Ini saya sambil belajar ya, mengingat-ingat juga ya. Dibilas tadi banyak ramuan juga nih. Dengan jeruk nipis, dengan sabun, dengan sikat. Berapa kali dibilas, disikat lagi. Dan saya sudah melihat karatnya memang luntur. Ya. Dan proses terakhir yaitu pengeringan. 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 Nah, dan seperti dijelaskan Mas Agus tadi ya, kalau dia nggak kering akan berkarat lagi ya? Betul, karat lagi. Bahkan bisa timbul bekas-bekas jat asam nih. Jadi memang... Kelapa, jeruk nipis, kuat sekali jat asamnya. Jadi memang harus benar-benar kering ya? Betul, harus benar-benar kering. Setelah itu baru proses terakhir, yaitu pemberian minyak. Iya, pemberian minyak. Atau mungkin mau diwarang, diwarang. Warang itu apa sih? Diwarang apa? Dia supaya lebih terlihat jelas pamor. Oh, oke. Dan itu pun, kalau dia karatnya membandel, bisa berulang-lali direndam lagi gitu ya? Dibakar lagi. Dibakar lagi kalau memang karatnya masih ada ya? Tapi kalau karatnya udah nggak ada, paling proses pembersihan itu ya? Iya, betul. Direndam lagi. Jadi kesulitannya di mana sih? Kalau kesulitannya, kadang besi itu nggak sama modelnya. Besi nggak sama modelnya? Karena kan ini campuran. Apalagi dia ratusan tahun ya? Betul. Waktu kita teriti itu, satu buah golok itu ada 10 unsur material. Ada 10 unsur material? Wall frame, bangan, titanium, silika. Itu kadang kan nggak semua golok sama. Jadi beda-beda. Kadang agak sulit di situ juga. Pokoknya kalau golok-golok dulu, penuh misteri lah. Yang ngerti ya, yang ahlinya. Karena di sini saya meneliti dan belajar. Bagi saya sama bagi para penonton juga. Oke, terima kasih buat Ki Kumbang, Mas Agus. Masih ada penjelasan, Ki? Sudah, cukup. Saya rasa ini sangat mengedukasi ya. Sangat menjadi pembelajaran bagi kita yang orang awam seperti ini ya. Cara mencuci golok. Bagaimana melihat golok itu dengan tamornya. Jadi Amri, ini hanya ada di Indonesia dengan senjata model material seperti ini. Hanya ada di Indonesia ya? Yang ada kayak mutiara-mutiaranya ya. Harus kita jaga. Harus kita jaga ya? Hanya kita campur adukan dengan klinik. Ini yang kadang orang-orang itu ya? Terkadang ya, dicampur adukan sama yang mistis-mistis ya. Golok ini bisa inilah. Mungkin kebijakan dari orang dulu. Misalnya, ini golok jangan dicabut. Kalau dicabut, itu melanggar sesuatu. Tapi kadang ditambahin. Dibumbu-bumbuin, Waryo. Mungkin karena dia mengamanatkan, ini golok jangan dibuka sembarangan. Ada adabnya lah ya, tata caranya lah bagaimana itu. Dan teman-teman juga ya, kita support supaya golok ini diakui di UNESCO ya. Bahwa memang golok ini ya itu asli dari Indonesia. Karena sudah ada penelitian ya. Di Candi-Candi bawah, udah lama banget. Udah lama. Udah lama banget golok ini. Dan memang... Di Candi, lalu di manuskrip Sunda Kuno. Sunda Kuno sudah ada dari dulu ya. Kikumbang dan tim lagi berusaha buat golok ini memang diakui berasal dari Indonesia. Di hak patentkan. Di hak patentkan. Oke, teman-teman. Support langsung. Terima kasih buat Kikumbang. Mas Agus. Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudaraan. Bye-bye. Terima kasih.